Assalamualaikum teman-teman di video kali ini kita akan membuat resep sambal bawang bahan-bahannya adalah bawang merah 300 gram cabai rawit 5 siung dan ikan teri asin tahap awal kita potong-potong bawang merahnya kemudian cabai rawitnya juga dipotong-potong juga jadi semuanya serba dipotong-potong tidak pakai diulek setelah itu wajan kita panaskan dan diisi dengan minyak goreng secukupnya setelah minyak panas akan kita lanjutkan dengan menumis bawangnya terlebih dahulu untuk bentuk potongan bawangnya itu sesuai selera bisa tipis-tipis atau bisa agak besar-besar ini kalau saya suka yang agak gede-gede begini sambil nunggu bawangnya layu kita siapkan ikan terinya ya ikan terinya digoreng tersendiri sampai kering disini ikan teri sebagai pengganti gula garam jika tidak ada ikan teri bisa pakai gula garam juga rasanya tetap mantap digoreng sampai kering sampai matang warna kuning kecoklatan kemudian kita lanjut lagi ke tumisan bawang setelah bawang mulai agak layu kita masukkan cabainya cabainya dimasukkan belakangan karena biar gak gosong cabainya setelah layu dimasukkan kemudian kita lanjut dengan memasukkan ikan teri asing jadi di resep ini saya benar-benar gak pakai gula garam sama sekali karena saya sudah tambahkan ikan teri saya rasa itu sudah cukup diaduk-aduk sampai tercampur rata sampai layu sampai sampai tampilannya menjadi bagus nah seperti ini sangat menggoda sudah siap kita letakkan di piring siap untuk disajikan bisa pakai lauk apa aja kalau sambalnya sambal bawang nikmat ditambah dengan nasi hangat rasanya endes banget selamat